yo Halo teman-teman dan selamat datang kembali di game Minecraft Pocket Edition dan ya guys jadi pilih kali ini aku bakal coba bikin konten membuat desain-desain mesin yang keren di Minecraft dan mungkin berguna buat kalian jadikan sebagai dekorasi-dekorasi di world Minecraft kalian mungkin ya bisa dibilang bisalah kalian jadikan hiasan-hiasan atau furniture furniture gitu guys dan btw di video ini itu korup guys jadi mohon maaf kalau suara aku dan suara gamenya hilang jadi terpaksa aku harus ngedabbing ulang gitu guys ya ya semoga kalian bisa memahaminya dan seperti biasa semasa videonya jangan lupa buat like share komentar subscribe video ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar yang tidak ketinggalan hendak kolenya Oke guys follow juga Instagram ku di edif kertia dan kita bakal coba aja langsung masuk videonya in let's go cuy oke untuk desain mesin yang pertama kalian sang suatu yang ngikutin sini ya guys untuk blog ya bebas random tersesuai dengan warna dan sesuai selera kalian bikinnya huruf L gini guys nah jika udah lanjut bikin kasih ini bolsa kemudian kasih kaca di bagian sini dan di bagian atasnya kita tutup dengan red carpet guys ya bebas ini sesuai selera kalian warnanya lanjut di bagian bawahnya kita kasih item frame kemudian kita kasih Iron Treador biar kayak laci-laci gitu guys kemudian bagian sini kita kasih item frame dan iya sini kan bebas bukasih makanan apa aja gitu guys ya karena ini mesin penyewal seperti itu di sini kalian selalu aja yang versi mcpc bisa tutupin gini guys ya menggunakan banner ini Oke lanjut kalian selalu aja hancurin blog bagian sini bagian bawahnya juga kasih dispenser dan di bagian yang kalian kasih aja dalam ini yaitu makanan sesuai selera kalian kemudian tutup kembali dan ya kasih button gini dan jika kalian tekan sekarang dia itu bakal otomatis mengeluarkan makanannya cuy jadi bisa dibilang mesin penjual makanan otomatis di Minecraft ya guys tuh caranya seperti ini dan selamat mencoba ya Oke next untuk mesin yang kedua disini kalian bisa langsung aja hancurin blog tiga seperti ini jangan lupa kasih slap kemudian disini kalian selesai taruh armor stand menghadap seperti ini guys depan-depanan kiri dan kanan seperti ini jangan lupa juga ubah posenya biar jadi tegap seperti ini guys Oke sekarang kita bisa langsung aja berdorong menggunakan piston kalian taruh jadi kiri dan kanan kita dorong seperti ini nah jadi dia udah jadi terdorong gitu guys Oke selanjutnya kita bakal coba tutup di bagian bawahnya itu menggunakan blog ya bebas ini kita hancurin kita tutup bagian sini kiri dan kanannya jadi seperti ini guys Oke lanjut di bagian sini kalian selesai taruh blog sesuai dengan aku sini kalau kalian mau ya sesuai selera kalian sih kalau enggak ya ngikutin aja ini video sini aku bikin blog blog dia bagian sini biar bisa ngedorong blognya itu jadi capi sentuh ngedorong bagian si armor stand nya itu Oke jadi sini aku bakal coba taruh di bagian sini dan di bagian sini kemudian kita bakal coba aja joto ke bagian bawah sini dan kita bakal coba kasih blog redstone sini biar ya aktif gitu dorong pistonnya dan jadinya seperti ini Oke ini udah kedorong gitu guys dan udah kayak masuk gitu lanjut disini di sini kita bisa langsung aja kasih blog di bagian sini kemudian kasih juga di bagian sini blog lanjut sini kita kasih yang stairs menghadap seperti ini kemudian bagian depannya kita kasih juga seperti ini lanjut bagian sini kita kasih kayak layar monitoring gitu guys ya Nah kita pilih sesuai selera kalian aja ya bebas disini aku gunakan yang ini aja penting ini lanjut sini kita kasih item frame bawah sini kayak buat dia efek laci gitu guys nah disini kan selesai aja gunain banner-banner gitu kalau MCPC mungkin bisa guys pasang tapi MCP mungkin aku nggak tahu bisa atau tidak yang pasti kalau MCC biar jadi lebih bagus gitu guys Oke guys untuk hasil akhirnya itu seperti ini guys ya gimana teman-teman Nah silahkan kalian coba sendiri ya Bunga apa tuh Bungu yuk Oke lanjut disini berikutnya adalah desain dispenser air kita kasih ini cauldron dulu kita kasih water bucket ini untuk warna gitu kita kasih daya ini dia pewarna merah dan biru kita kasih letter cap warna biru dan warna merah seperti ini guys Oke lanjut di bagian sini kita bakal coba hancurin blog bagian ini satu kemudian sini juga dan bagian sini juga Oke kita kasih slide bagian sini kemudian kita kasih armor stand menghadap seperti ini tapi harus miring ya guys ya kiri dan kanan seperti ini dan seperti biasa jangan lupa kalian ubah dulu posenya jadi kayak tegap gitu guys oke nah jadi kayak berdiri tegap seperti ini biar bagus kasih bagian ini topinya merah dan biru lanjut kemudian disini kita bisa langsung aja kasih pagar di bagian sini slapnya guys ya biar kayak terlalu nanti dia kayak nge-stack disitu lanjut kita dorong menggunakan piston disini guys kiri dan kanan seperti biasa kita dorong oke sekarang kita bakal coba kasih piston kita dorong dia biar masuk ke dalam pagar situ guys ya jadi kayak terpojok ke situ kita dorong lagi disini kurang kita bakal coba dorong lagi ke dalam tenang aja ke sini bakal tertahan sama yang pagar tadi guys jadi kalau nggak perlu khawatir kalian selesai aja dorong sini makan piston dan your go Oke ini udah jadi masuk ya guys ya Oke selanjutnya kita bakal coba di bagian atas ini kita bakal coba hancurin bagian sini kita hancurin kemudian kita bakal coba kasih piston menghadap bawah lanjut sekarang kita bakal coba dorong pistonnya seperti ini guys nah jadi udah kayak ketutup gini dan ya akan selesai jatuh top ini bagian blog-blog bagian sini guys ya nah jadi tutup gini kita bakal coba lihat bagian depan sini di bagian depan ya udah jadi ini mungkin caranya agak ribet jadi tonton sampai habis ya guys ya kita bakal hancurin bagian sini nah udah aman kemudian kita bakal coba hancurin bagian sini satu blog bagian bawah juga dan bagian kiri ini kita hancurin awas hati-hati ya guys ya Oke lanjut sekarang kita bakal coba tutupin aja simpel aja tutupnya gini ya masalah di atas lagi kemudian di sini kita bakal coba kasih blog bagian sini kemudian bagian ini kasih stir menghadap seperti ini nah ini udah hampir mirip ya guys hampir jadi gitu kasih light blue stainless biar kayak ya air-air gitu guys kita kasih piston dorong ke bagian bawah sini nah ini aku kasih dua biar kayak ke dorong masuk ke dalam gitu guys jadi intinya seperti itu kurang lebih lanjut disini kita bakal coba lagi dorong ya ini udah dia masuk ya guys ya nah ini udah persis nih dalam mirip ya sekitaran 60% lanjut kita kasih air-air bagian sini hati-hati sini guys ya nah kasihnya seperti ini guys sini ya guys kita lubangin di sini kita kasih level biar kayak ketutup gitu guys iron trapdoor nya jangan lupa diubah posisinya kalau ya berbeda seperti ini kalau salah seperti ini hancurin aja kasih lagi ya gc bagian sini kemudian kalian otak atik lagi di bagian levelnya nah kira udah ketutup gitu ya guys itu juga sebaliknya di bagian kiri dan kanannya guys Oke lanjut kita bisa langsung aja tutupin bagian sini ya biar belum percantik itu gesenit dindingnya biar nggak bolong Oke kita tutup seperti ini sekarang ini tahap yang terakhir ya guys ya kita bisa langsung aja bolongin bagian sini di atas kacanya ini kita bakal coba isi airnya biar kayak ada efek-efek ya air dalam galon gitu guys kita kasih seperti ini kita kasih air bagian sini nah seperti ini kemudian kita tutup bagian sini hancur aja yang satu blok ini nih biarin aja gc di belakang seperti ini Oke kita kedepan kembali di sini kita bakal coba lihat nah udah hampir jadi ya guys ya lihat di bagian sini kita kasih item frame ya ini biar kayak efek-efek yang pulang tadi gitu guys ya laci dan bisa kan kasih white banner gini biar lebih mantap yang investisi mungkin bisa guys key dan ya untuk hasil akhirnya itu seperti ini guys Nah gimana tertarik tidak silahkan kalian coba Oke guys itu dia tadi build desain mesin untuk hiasan atau dekorasi yang mungkin berguna buat kalian yang kalian bisa kasih di interior atau di rumah kalian di Minecraft gitu dan pastinya keren ya guys menurut aku ini keren banget dan cukup simpel sih cara bikinnya kalau kalian bisa mahamin dari tadi dari awal kalian simak sampai habis ya jadi buat kalian yang suka aku bikin konten seperti ini silahkan kasih tahu di kolom komentar langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya tuh jangan lupa juga buat tinggalin like share komentar subscribe ini agak ini semakin berkembang kedepannya dan yang pastinya dengan support lain semua RTL tims ya aku ucapin terima kasih banyak dan oke guys ya mungkin segini aja dulu untuk video kali Thank you banget bakalan terpilih sampai habis aku ucapin terima kasih banyak dan ya guys ya untuk video kali segini aja dulu guys ya aku artinya sebanyak selesai video setallahnya bye bye as hai 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 Terima kasih telah menonton!